Oke balik lagi barengan Bugs, welcome there to explore di balik malam Hari ini gue bersama Ale Kowart Yang banyak banget juga yang nanya Bang, sebenernya Bu Eni ini pertama kali yang mengumandangkan siapa itu ada di Bang Brew Tapi Bang Brew itu, di balik layarnya itu Sebenernya yang mengetahui tempat atau rumah Bu Eni itu siapa? Ya itu adalah Ale Nah disini gue pengen ngobrol-ngobrol sama Ale Sedikit singkat aja seperti apa yang kalian tanyakan di kolom komentar TikTok Masih banyak banget, kurang lebih kemarin ada 230 ribu komentar Enggak, 230 ribu orang yang nge-like dan komentar itu puluhan ribu lah lumayan Dan itu nanyain siapa sebenernya nih di balik yang tau rumah ini pertama kali sebenernya gitu Nah ini dia cuy, jadi coba sedikit ceritain lah ya gimana Ale Jadi awal ceritanya begini Ini kan sebelumnya kan gue explore juga kan Bugs Betul Explore tempat-tempat terbengkala ya kan Dan ngeseng aja gue namain lokasi ini tuh Oke Kebetulan lokasi kerja gue deket dari sini Deket banget dari sini ya Gue kan sering bolak-balik nih beli makan di Di warung Oke Di daerah kawasan ini kan ada yang jualan makanan kan Gue sering bolak-balik Cuma masih boleh lirik-lirik aja Karena kalau kita ngeliat dari arah sana Sekelai Batu itu rumah aktif Cuma pas kita berhenti masuk ke arah dalam Liat dari depan Terbengkalai Liat dari terbengkalai Seperti yang biasa kita pengen konten Nah Jadi itu faktornya gara-gara itu dulu loh ya Awalnya Awalnya Pengen explore Pengen explore Kirain rumah itu terbengkalai Yes Ternyata Ada seorang ibu yang tinggal di tempat itu Ternyata Bu Annie tinggal Ketika pada saat itu gimana tuh Pas ketika saat itu Itu sebenarnya rumah itu gue pantau 5 bulan lalu 5 bulan lalu Iya Berarti tahun 2022 ya masih ya Iya Sebelumnya gue ngasih tau ke daya juga tuh Ada lokasi Cuma lokasi ini belum tau nih kak Gimana cara ini Ali belum nanya-nanya soal pekinan Akhirnya lu Mulai nih Mulai nih Lagi ada Keinginan pengen explore Nyari lokasi Akhirnya cobalah Kecoba kerumah ini Oke 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 Coba kerumah ini Akhirnya yaudahlah Dan kebetulan Bos gue juga tinggal disini Ngekos Oh ngekos disitu juga Ali punya bos Sering nyapa security Akhirnya gue iseng lah berhenti Nanya Oke fine Dan akhirnya gue ketemu sama Pak Ali Namanya Pak Ali lagi Oke Security Namanya Pak Ali Gue tanya Keterangan soal informasi rumah ini Dan Dan ternyata Rumah ini ternyata Ada yang tinggalin Ada yang nempatin Yaitu adalah buah ini Gue kira awalnya itu rumah itu kosong Awalnya itu Bener ya Itu ketika lu udah on camera Pas mau ngevlog atau emang Enggak sama sekali Enggak sama sekali Cuma karena kan gue Mau review aja ya Mau nge-review aja Karena gue sering Apa ya Kalau misalnya nemu lokasi Pasti gue Dokumentasi Dokumentasi Oh gue dapet nih disini nih Biar inget gitu lah Intinya Oke Share ke story instagram tuh Cuma iseng-iseng Akhirnya Makin kesini Makin kesini Gue masih belum gue ini tuh Belum Masih belum gue respon Cuma gue kan masih takut Karena ada yang tinggal di rumahnya Yes Nah ketika gue udah dapet informasi lengkap Dari Pak Ali Pak Ali Seminggu kemudian Gue sempet balik dari Bandung Sempet cerita dulu sama Bang Brew tuh Oke Ceritain kronologi rumah ini Gini-gini-gini Akhirnya balik dari Bandung Gue rangkum itu semua cerita dari Pak Ali Oke Gue taruh di instagram Mungkin memang kebenerannya belum 100% kan Belum Karena informasi dari Pak Ali tuh 30 tahun terbengkalai Oke Oke fine Yes 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 Cuma informasi yang dari Beberapa warga Memang ditinggalnya dari kecil Dari kecil ya Iya Kalau gak salah Si Tiko nya waktu pada saat Usia 2 tahun Iya 2 tahun Iya Berarti kan kalau misalnya dia 2 tahun Kalau dia kelahiran tahun 99 Kurang lebih segitulah ya Iya Segitu 2000-an Bener-bener Oh ternyata begitu Teman-teman Jadi akhirnya sampai akhirnya Bang Brew Dapet nih recommended dari elu nih Ngonten lah dia Di sini Dengan tujuan untuk ketemu sama anaknya Cuma Anaknya tuh sempat ini Bang Kita Gue nih sama Bang Brew udah Kesini kan Ngomong konten doang Cuma Gak ketemu-ketemu Gak ketemu-ketemu Di Bandung katanya lagi ada acara Si Tiko Si Tiko lagi ada event Lagi ada acara lah Iya Dari beberapa hari tuh udah gue pantau sama si Bang Brew Kita harus Tahu nih cerita ini Gitu kan Udahlah Bang Brew udah datang kemarin Setelah kita nungguin tuh disini Karena sebenernya kita mau ngonten tempat lain juga kan Kebetulan juga ada Piala Dunia Waktu itu Nah itu waktu itu Nah Katanya si Siapa ya Si Tiko Si Bang Brew Oh Bang Brew Udah Dipastiin nih Sama Pak RT infonya Termalam si Tiko jaga Oke Ya kebetulan Mas Tiko ini Seorang security Security di daerah rumahnya sendiri juga ya Oke Terus akhirnya Ketemu nih Ketemu jam 1 malam Jam 1 malam Pas safe nya dia nih Iya Oke Kita udah cemas nih Kita masih Wah mungkin besok lagi lah Balik lagi kita kesini nih Bang Brew Udahlah Le Mungkin besok Karena kan udah beberapa hari bolak-balik nih Untuk ketemu sama anaknya Biar tau ceritanya lebih lengkap Lebih lengkap Biar lebih pasti Nah Yes Untungnya pas ketika Piala Dunia udah selesai nih Yes Udahlah selesai Terus kita mau balik nih kan Iya Kembali kanan Si Tiko Masuk keluar Maka mobil Tiko dateng tuh Alhamdulillah Sebuji Tuhan Pokoknya gitu lah Iya Udah Langsung Pokoknya sama Bang Brew Pokoknya Langsung kayak Alhamdulillah Akhirnya Udah nunggu soalnya ya Berhari-hari juga Ngekspor dikit Ngekspor dikit Rumah ini kan Ambil Sudet Terus janjian lagi besok Janjian lagi Abis balik dari Bandung Akhirnya ketemu Janjian besok Liput lah rumah itu Dan ternyata ceritanya gini-gini Dan gak nyangka itu Meledak Sampai Masyarakat tadi juga Pas lagi gue bersih-bersih Buset ikutan Iya Sampai Apa Pratwi Novianti Novianti juga Yang ngadain Di tanggal 2 ini Untuk bersih-bersih Sampai youtuber semuanya Dari semua genre Baru pertama kali loh First time Iya Datang untuk bantu Karena gue udah feeling nih mak Karena ceritanya pasti bakal meledak Oke Karena emang kisahnya nyata Kisahnya kisah nyata Kisah nyata Bukan cerita sembarang-sembarang gitu ya Iya Oke 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 fine Akhirnya pantau berapa hari Bang Brew Selesai ini nih kita udah dapet lah Pokoknya udah dapet jadi video Dapet-dapet Kita promosi ke tiktok Ke tiktok Tau-tau-taunya besok Tau udah 2M Viewnya kan 2 juta baru Udah 2 juta view Iya baru 1 hari upload Langsung 2 juta view Itu respon baik banyak tuh Itu Itu yang buat jadi Sekarang ya Gitu ya Dan kebetulan si tiktoknya pun juga Seneng gitu ya Sebenernya ya kan Seneng Tapi ada sedihnya karena Pas lagi momen Si Bu Eni nya di Di bawah Di bawah Jadi sebelumnya gini was Sebelum kedatangan kita nih Memang Ada beberapa cerita dari Seperti Tiko ya kadang suka Melamun sendiri Oh Kepikiran Lebih suka menyendiri Nah mungkin Karena kita nih Bukan karena kita juga Maksudnya Mungkin Rencana Tuhan Ngadirkan kita untuk dia gitu kan Iya Ya akhirnya Keliatan lah Agak sedikit Perubahan gitu Lebih ceria Lebih banyak ketawa Tadinya ya gak begitu sih Iya Iya Bener banget sih Keliatan Keliatan gitu ya Terus Rasa kepeduliannya dia pun Juga sama orang tua Itu yang bikin dia tuh Mungkin dia selama ini ada doa Kapan nih Gitu kan Bisa seperti Ibu Mungkin mamanya lah ya Bisa sembuh Bisa balik lagi Tapi inilah Jawabannya kali Dari Tuhan Tapi Le Disamping itu Kita flashback sedikit Waktu pas lagi Bang Brew Atau lo yang ngonten duluan Yang jadinya Siapa dulu tuh Maksudnya Apa bareng-bareng pada saat itu Tapi uploadnya beda Bang Brew dulu Oh Bang Brew dulu Langsung lo susu loh Iya Jadi Ale lebih fokusin ke Bang Brew Oke fine Bang Brew Telusuk Bener-bener Ditelisik ini kasus Ceritanya biar selesai Gimana Pokoknya Ale bagian Backup dari warga deh Oke fine Lebih Lebih Ini sih Lebih Mencari tau Dulunya gimana sih Bener-bener Cuman kalau si Bang Brew Kan Ale lebih pikirin Lebih baik fokus Cari informasi Sebenernya Kalau Ale lebih kayak Nanya ke temen kecil Si Tiko tuh dulu Gimana sih Iya Tapi itu Sebenarnya udah jawabannya Ada di channel Ale ya Udah ada di channel Ale Jadi itulah Temen-temen sedikit informasi Atau ceritanya Dari Ale Kowar Dan Le ada gak sih Sedikit info yang terbaru Kira-kira Apa yang Ale ketahui Dari Semua Dari semua Kejadian Kejadian Atau sampai akhir ini Info apa dulu nih Tentang Bu Eni Yang gak jauh-jauh dari Kebetulan sih Kalau informasi Soal Keadaan Bu Eni saat ini Kemarin kan gue abis dari rumah sakit kan Oh iya Semalem ya Kita balik dari Puncak itu Gue langsung Langsung ke rumah sakit Untuk nanyain Keadaannya Iya itu bagaimana Dan Alhamdulillah Puji Tuhan ya Keadaannya baik 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 Oh my god Cuma lebih ada perubahan Kayak di rumah tuh Sering marah-marah Di rumah sakit tuh Dia lebih ceria Lebih Lebih Evan Lebih Evan Yes Tapi juga tadi Setelah bersih-bersih Kenapa hari ini Diberhentikan dulu Pas lagi sore Karena memang rumahnya kan Belum selesai Jadi dilanjut besok Alasannya adalah Jadi si Bu Eni pindah kamar Sehingga Sehingga Si Tiko Butuh ada tanda tangan Dari keluarga Bahkan sampai peralatannya Bu Eni nanti Bagaimana Makanya Si Tiko langsung diantar Gitu Ke rumah sakit dulu Dan rumah harus dikosongkan Sehingga kita stop dulu tuh Berarti dilanjut nanti ya Dilanjut lagi gitu Informasinya begitulah kurang lebih Dan kemungkinan juga Gak sempet juga Kalau satu hari ini selesai Betul Karena besar kan rumahnya Karena rumahnya satu besar Terus pohon-pohon Dan tumbuhan liar tuh Banyak ya Banyak banget Tadi kan gue udah coba Nanti temen-temen bisa liat lagi tuh Video yang sebelumnya Jadi butuh beberapa hari Untuk bener-bener Bersih itu rumah Yes Oke lah fine Kurang lebih gitu aja Informasi yang disampaikan Temen-temen Dan gue udah Apa ya Udah Udah memenuhi janji gue Untuk bawa Ale Ke room ini ya cuy Bisa temen-temen Simak komentar aja Di bawah deskripsi Dan kebetulan disini Ada TransTV juga Baru syuting ya Kebetulan Ale mau itu juga Temen-temen Oh udah Oh udah yang waktu itu kemarin ya Oke fine Yaudah Le thank you banget Sukses banget Terima kasih banyak Pokoknya buat Ale Coward Amin Wow Tuh ya kan Oke lah kalau begitu ya Temen-temen semua yang still stay Kita langsung bergegas Di video selanjutnya Bye bye E2 A2 A2